Hai misalnya saya mau ambil yang ini saya klik saja dua kali akan nanti dia langsung masuk ada di dalam Google Docs kita nah ini gede ya bisa nggak dikecilin bisa kita bisa geser ketika ini nanti juga disini bisa posisinya mau inline atau mau kurap teks jadi dia nanti tulisannya juga akan mengikutinya atau mau beri teks dari tulisan atas bawah bisa kita kalau pilih beri teks ya nih teks misalnya tengah-tengah sini nih Nah itu dia langsung tulisannya pindah ke atas dan pindah ke bawah atau mau behind text kalau behind text berarti dia adanya di belakang text seperti ini contohnya atau mau in front of text nah ini dia berarti tulisannya ada di depan text nya jadi teksnya tertimpa dengan gambar yang ada tuh ya Nah ini kalau tadi saya contohkan inline maka dia seperti ini nah kalau kita geser posisinya seperti ini kita berjumpa kembali saat ini di dalam kelas pembelajaran multimedia Mari bagi Bapak Ibu teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan yang belum pernah klik subscribe ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya lalu pilih semua notifikasi agar setiap video-video yang terbaru yang di-upload Bapak Ibu dapat menerima notifikasinya saat ini kita akan belajar mengenai Google Docs Google site dan Google slide ya nanti tinggal dibagi beberapa sesi kalau bisa satu part lebih bagus tetapi kalau sampai panjang mungkin akan kita bagi-bagi ya Nah kita langsung melihat ke dalam Google nya saja supaya lebih enak saat ini sudah berada di dalam Google Chrome ingat yang pertama harus menggunakan Google Chrome kalau kita mau menggunakan aplikasi Google Docs Google sit Google slide kenapa karena satu platform kalau kita mau maksimal segala fitur yang ada bisa sempurna kita gunakan maka kita harus menggunakan platformnya yang sama ingat itu jangan sampai berbeda karena pasti nanti ketika kita menggunakan platform yang berbeda seperti Mozilla Fireworks atau Safari ada fitur-fitur yang berbeda yang tidak bisa kita gunakan makanya saya menyarankan karena mau mempelajari Google Doc Google sit Google slide diharapkan menggunakan platform yang berbeda yang sama yaitu dengan menggunakan browsernya Google Chrome nah ini akan lebih bisa bersinergi dan bisa memiliki akselerasinya yang lebih bagus untuk masuk ke Google Docs kita bisa lihat ketika sudah masuk di dalam Google Chrome dan kita sudah login lihat di bagian titik kanan atas di bagian titik 9 ada Google Apps kita bisa klik kita bisa Scroll kebawah kita bisa lihat di sini saat kita Scroll banyak aplikasi yang ada di sini yang bisa kita pilih yang bisa kita gunakan nah disini ada slides ada site ada form gitu ya ada sit dan ada Docs sekarang kita mau melihat ke dalam Google Docs posisi sekarang sudah masuk ke dalam Google Docs ketika kita masuk ke dalam Google Docs ini lihat di bagian atas ada start a new document jadi Bapak Ibu teman-teman bisa menggunakan di sini yang sudah ada misalnya template yang ada atau mau menggunakan yang blank yang kosong atau menggunakan template yang sudah ada yang sudah disediakan oleh Google Docs jadi kita tinggal mengubahnya nah ini template galerinya banyak kita bisa lihat kalau kita klik ada semua disitu secara general apa saja yang kita butuhkan nah ini macam-macam ya jadi saya memperkenalkan kita bisa melihat menggunakan template yang ada kalau kita tidak mau mendesain ulang itu oke kita kembali lagi nah di bagian bawah kalau tadi bagian atas ini adalah start new document di bagian bawah ada recent document jadi untuk dokumen-dokumen yang sudah ada yang pernah kita buka yang pernah kita gunakan gitu jadi sekarang misalnya kita mau menggunakan yang blank saja ya yang lebih netral gitu nah kita klik saja yang blank perhatikan baik untuk menyimpan nama file disini berbeda dengan Microsoft Word kalau di Microsoft Word kita bisa langsung mengubah namanya file save as tetapi di Google Doc dia secara otomatis langsung menyimpan bagaimana kita memberikan penamaannya untuk penamaannya kita bisa lihat di bagian kiri atas ini nah ini ya ada untitled dokumen kita bisa rubah kalau ini tidak kita rubah nanti tersimpani dengan nama untitled dokumen kita rubah disini ya misalnya latihan Docs nah ini jadi ini nanti langsung tersimpan kalau kita membuat folder bisa di bagian kanan ada disini bisa move kita bisa lihat ya nah kita mau move kemana kita tinggal bikin misalnya foldernya latihannya di my drive yang ada di Google Drive kita kita bisa buat sebuah folder misalnya saya klik sini folder new folder langsung kita kasih judul foldernya disini latihan multimedia ya oke setelah selesai kita create disini kita centang dia langsung masuk ada kita langsung move jadi file-nya langsung pindah ada di dalam folder latihan multi media nah ini sudah kelihatan ada pop-upnya ya latihan Docs has been move from my drive to latihan multi media jadi kita sudah bisa mengelompokkan di dalam Google Drive-nya ke dalam sebuah folder kita akan lihat menunya satu persatu nah disini saya juga tidak akan membahas keseluruhan karena butuh waktu yang cukup lama jadi kita bisa melihat satu persatu kita lihat dari menu file disini kalau menu file ada new nah ini buat kalau kita membuat new document from template tadi seperti yang awal cuman ini bedanya sekarang masuk di menu ya lalu ada open kalau kita mau membuka yang sebelumnya yang sudah ada yang ada di dalam Google Drive kita nah bisa kita bisa pilih yang ada di dalam My Drive kita apa saja kita bisa pilih gitu ya lalu kita lihat lagi dari menu file ada make a copy jadi misalnya file ini kita mau duplicate kita mau copy dengan nama BPD nanti kita bisa buat disini langsung make a copy jadi dia langsung menduplikat yang ada kalau file ini mau kita share untuk bisa dikerjakan biasanya setiap mahasiswa peserta didik ini kalau ada tugas mau mengerjakan bersama-sama bisa dengan share share ke siapa teman-teman kita kita tinggal masukkan emailnya mereka nanti disini kita tinggal berikan aksesnya apa aksesnya misalnya khusus untuk STT ekumennya yang ID-nya atau semua email bisa nah kita pilihnya anyone with the link kalau yang mau semua email kalau yang mau khusus hanya STT ekumennya gitu ya kalau restricted berarti tidak bisa diutak-atik walaupun kita share hanya bisa untuk read bukan untuk mengerjakannya jadi disini kita kalau mau membuat supaya orang lain dengan email yang berbeda bukan dengan domain STT ekumennya maka kita harus memilihnya anyone with the link ini saya ingatkan lagi untuk bisa share dan akun yang lainnya bisa masuk bisa mengerjakan maka pilih anyone with the link oke nah saya sudah berikan contohnya saya kembali lagi kita masuk ke menu file lalu kita lihat disini ada email kita bisa file ini kita kirim melalui email kita tinggal pilih saja bisa juga dengan kita yang sudah ada nantinya mau kita download kita bisa pilih download misalnya langsung masuk download ke Microsoft Word jadinya atau ke PDF itu bisa nah yang lainnya bisa dipilih dan dicoba masing-masing ini rename untuk kita rename namanya file-nya bisa sama move yang tidak berbeda dengan tadi nah kalau saya disini yang kita lihat ada move to trace berarti kita akan mengirimkannya atau mendeletnya gitu ya ini yang kita bisa lihat satu persatu dari menu yang ada lalu kita lihat edit edit seperti biasa undo, redo, undo untuk back kalau tidak jadi ketik redo kalau kita mau lanjutkan setelah itu apa pada saat kita back gitu ya paste ini terus paste without formatting ya kalau kita ada copy paste kita akan lihat disini view terus ada insert yang hampir sama watermark formatnya disini kalau kita mau bold segala macem ya ada tools yang bisa diperhatikan saya tidak akan coba kan satu persatu ada disini toolsnya yang luar biasa yaitu dengan voice typing ya voice typing ini sangat membantu ada extension lalu kalau yang sudah ada zotero-nya maka bisa menggunakan zotero ini akan membantu bagi yang mempunyai karya tulis yang akan membuat karya tulis nah itu ini untuk menu-menu yang ada yang bisa digunakan nah ada satu lagi yang saya mau kasih tahu sesuatu hal yang penting jadi ketika bapak ibu teman-teman kan kalau menggunakan google docs nah kita harus terkoneksi ke dalam internet secara real time terus menerus supaya dia langsung mengupdate bagaimana kalau kita mau mengerjakannya membuatnya mengeditnya dan tidak ada internet kalau tidak ada internet jangan khawatir disini ada yang bisa kita lakukan dengan cara menggunakan moodnya itu adalah available offline jadi kita lihat di file nanti ada di bagian bawahnya ada make available offline kita aktifkan ini nah nanti ketika kita sudah klik dia akan keluar menu pop up yaitu turn on offline for all files jadi turn on offline to access file without an internet connection not recommended on public or share computer jadi kita turn on sini nah kalau sudah ini kan ada reload to allow offline editing jadi ketika nanti kalau ini sudah diaktifkan kita melihat dari sini file disini sudah ada nih ya sudah posisinya sudah offline access jadi ketika kita membuat tidak ada jaringan internet kita bisa mengetiknya dan nge-save-nya gimana ketika terhubung dengan internet maka dia langsung save file yang sudah kita buat gitu ya nah terus kalau disini kita ngetik seperti biasa misalnya saya buat disini bahannya kita buat punya uji coba gitu ya latihan kalau kita sudah buat kita seperti tidak berbeda jauh dengan menggunakan Microsoft Word kalau tulisan ini mau kita bold kita tinggal sorot kita tinggal pilih bold ya atau misalnya mau kita italic kita garis miring kita pilih italic kalau mau buat garis bawah kita tinggal pilih underline gitu nah untuk color juga bisa kita rubah disini text color-nya kita tinggal lihat di bagian text color kita tinggal klik mau warnanya apa merah kita rubah merah jadi merah nah untuk yang sebelahnya ada highlight color jadi kalau kita mau highlight misalnya untuk bagian Google Docs mau kita highlight kita sorot kita tinggal pilih highlight lalu misalnya kita mau sorot dengan apa dengan krem ini nah dia langsung seperti ini atau kita sorot yang kelihatan ya misalnya dengan warna gelap nah ini kelihatan gitu ya terus untuk size dari font-nya mau kita besarkan nah ini ada bagian decrease font size-nya ada minus dikecilin ada plus dibesarkan atau bisa juga kita ketik font size-nya langsung berapa misalnya 12 bisa langsung besar jenis font-nya juga kita kalau mau merubah biasanya kalau buat karya tulis itu menggunakan time new roman kita klik saja langsung sini di font-nya nih saat kita klik panah bawah langsung disini ada pilihan mau mana misalnya mau time new roman arial kalibri kalau misalnya ini kita tinggal pilih misalnya time new roman nah itu ya ini sudah kita bisa gunakan langsung misalnya kita pada saat pengetikan karya tulis kebanyakan mahasiswa peserta didik ini tidak diatur mau rata kiri atau center tengah atau rata kanan atau rata kiri kanan bagaimana caranya saat kita menggunakan ini kita mau membuat rata kiri kita tinggal sorot atau kita arahkan disini salah satu kursonnya kita lihat di bagian atas ini ada line ya line ini kita klik nah disini saat kita klik panah bawah akan muncul disini ada left line kalau kita left line kita klik maka dia akan rata ke sebelah kiri semua tulisannya sebelah kanannya tidak rata lalu kalau kita mau merubahnya ke center maka saat center line dia akan adanya di tengah ini berubah ya dia berubah langsung center kiri kanannya secara otomatis pada saat kita mau rata kanan kita klik saja langsung rata kanan lalu pada saat kita mau rata kiri kanan kita pilih saja disini yang justify line maka nanti akan kiri kanan otomatis sama misalnya saya kasih coba ini ya saya tambahin lagi misalnya ini saya hilangkan misalnya saya tambahin lagi tulisannya ya saya copy aja deh biar gampang misalnya gitu nah nah lihat perhatikan dia langsung rata kiri kanan perhatikan kirinya rata kanannya rata ini yang perlu untuk kita perhatikan gitu ya terus kita akan lagi masuk lihat biasanya yang sering sekali mahasiswa atau peserta didik lupa atau tidak tahu cara kita membuat nomor halaman yang ada di bawah ini bagaimana caranya ini yang bagian bawah ini kan ada namanya footer sebenarnya ini bagian footer nah kita bisa langsung masuk ke dalam format nah di format ini ada header dan footer lalu ada juga patch number kita bisa langsung pilih dari sini format patch number nah di format patch number kita bisa memilih ini ada posisi header kalau header berarti di bagian atas kalau footer berarti ada di bagian bawah saya misalnya di sini memberikan contoh di bagian footer nah di sini ada yang perlu dicentang show on first path jadi kalau di halaman pertama biasanya pembuatan karya tulis ini berbeda-beda tergantung dari aturan setiap institusi tempat pendidikan ada yang setiap institusi itu di halaman pertama tidak muncul nah jadi kalau halaman pertama tidak muncul nomor satunya tiba-tiba di halaman 2 yang muncul itu gimana nah itu harus kita hilangkan centang dari show on first path nya ini jadi ketika ini dicentang yang dihilangkan maka setiap halaman pertama di file itu tidak muncul gitu ya jadi ini yang harus dicentang numberingnya start nya kita bisa dari 1 atau bisa juga dari 10 nah biasanya ini digunakan begini saya akan memberikan triknya bahwa ketika membuat karya tulis saran saya jangan langsung dari bab 1 sampai bab 5 dalam satu file kenapa ini berbahaya pengalaman yang saya pernah alamin ketika saya membuat file begitu banyak tetapi ternyata ada crash di laptop ada crash di hard disk naka data hilang semua saran saya membuat setiap bab itu satu file bab 1 ya satu file bab 2 ya satu file bab 3 ya satu file nah untuk halamannya misalnya bab 1 1 sampai 10 bab 2 nanti di 11 kita begitu file yang di bab 2 kita ubah disini start at nya berarti nomor 11 ini akan lebih baik dan ketika bapak ibu teman-teman mau bimbingan sama pembimbing ini akan lebih mudah file yang sudah ada ini tidak diutak-atik lagi dan akan ngurut dan sudah rapi sudah clear selesai enak nah kebiasaan yang saat saya membimbing itu adalah membuatnya menggabung semuanya dalam satu file jangan lakukan seperti itu ini trik tetapi semua dikembalikan ke bapak ibu teman-teman saya hanya membagikan men-sharingkan trik yang saya gunakan selama ini saya tidak menggabung semuanya karena demi keamanan kita tidak tahu kapan crash kita tidak tahu kapan ada masalah jadi bisa saja suatu saat masalah crash dengan datanya maka hilang semua tetapi kalau dipisah-pisah seperti itu itu akan lebih baik setelah kita mulai start at-nya disini 1 kita apply saja maka dia akan muncul nanti di bagian halaman bawah ini ada ini akan muncul itu nah keuntungan lagi di dalam google docs yang perlu untuk diketahui yang sangat berguna dan bahkan saya juga terkadang sering menggunakannya bapak ibu teman-teman misalnya aduh lagi sakit nih fingernya jarinya buat ngetik sakit karena kebanyakan ngetik bisa disini dengan menggunakan voice typing nah ini yang biasa juga saya lakukan kita bisa menggunakan voice typing bagaimana caranya kita bisa menggunakannya dengan pilih ke tools perhatikan di bagian menu ini ya ada file edit view insert format ada tools kita pilih tools maka saat kita memilih tools nanti kita bisa lihat disitu ada voice typing saya ulangi lagi kita memilih tools lalu memilih voice typing kita tinggal klik voice typingnya perhatikan yang tampil disini kan sudah ada gambar mic nah disini ada bahasanya bahasanya disini english kalau kita bicara speak in indonesian language maka akan kacau tapi kalau kita speaknya in english dia maka akan sesuai itu jadi kalau kita mau menggunakan indonesian language ya kita harus merubahnya dari klik yang ada panah ini kita tinggal pilih bahasa indonesia nah sekarang bagaimana kita mencoba untuk mengetik tanpa kita menyentuh keyboard saya tidak menyentuh keyboard sekarang saya akan aktifkan micnya jadi nanti suara saya akan masuk ke dalam mic dan nanti langsung akan mengetik ingat spellnya juga harus jelas a-i-u-e-o nya juga harus jelas jadi supaya tidak berantakan saya akan coba disini saya aktifkan ya ini kan masih belum aktif saya aktifkan micnya langsung pilih low sekarang posisinya sebentar ini karena masih aktif saya matikan dulu ini saya hapus karena highlight nya masih hidup saya non low nah ini sudah yang ada tadi ya saya tes kalahnya benar saya akan coba lagi ya perhatikan bapak ibu teman-teman saya akan aktifkan lagi micnya sekarang posisi sudah menggunakan voice typing bapak ibu teman-teman bisa melihat saya mengangkat tangan saya tidak menyentuh keyboard saya hanya berbicara maka google docs langsung mentranslate suara saya ke dalam bentuk teks sungguh mudah sungguh nyaman ketika kita punya ide kita bisa berbicara saja maka aplikasi google docs akan mentranslate nya secara otomatis jadi disini yang harus kita ketahui maka bapak ibu teman-teman bisa menggunakan sarana ini ingat ada kuis di setiap video dan kuis pada saat ini yang harus dikerjakan adalah bagaimana caranya supaya membuat google docs ini bisa kita gunakan pada saat offline tidak terkoneksi ke internet bagaimana caranya supaya bisa membuat atau mengerjakan di google docs pada saat online settingan apa yang harus kita pilih seperti biasa format yang harus dilakukan nanti kita tinggal ketikkan saja nama dalam kurung 2a atau 2b ya baru tulis jawabannya ini yang perlu untuk diperhatikan saya sudah stop untuk mic nya jadi semua yang tertulis di atas ini ya yang semua tertulis di atas ini itu bukan saya mengetik tetapi dari saya speak ingat ya bahasanya harus dirubah nanti bicara dalam bahasa Indonesia dia tracanya ke Inggris pasti kacau nah dia tidak sesuai jadi kita pilih dulu bahasanya baru kita pilih saya sudah memberikan kuis buat bapak ibu teman-teman jangan lupa kerjakan kuis nya untuk menambah nilai ya apa dan bagaimana caranya men-setting supaya google docs bisa dilakukan atau bisa dikerjakan bisa digunakan saat tidak terhubung ke internet langkahnya apa berikan saja yang singkat seperti yang sudah dijelaskan di dalam video ini lalu kita akan lihat lagi posisinya di dalam pengetikan jadi jangan sampai nanti bapak ibu teman-teman ketika sudah jadi jangan sampai ketika menggunakan google docs nanti bingung apalagi untuk pembuatan karya tulis ini sangat penting gitu ya jadi harus untuk bisa melakukannya sekarang kita melihat dari menu insert biasanya yang banyak digunakan kalau kita mau insert ada file ada image biasanya kalau kita mau melampirkan image kita bisa pilih insert kita klik aja image ini kalau upload from computer kalau sudah ada di dalam komputer kita mau kita upload atau kita mau search via web itu bisa atau kalau sudah ada di dalam google drive kita kita bisa pilih google drive kita foto juga bisa kita pilih sama itu ya atau kamera kita bisa memilih dari kamera yang ada di laptop kita misalnya kita search dari web kita bisa pilih misalnya disini cari saja yang sesuai multimedia misalnya kita enter nanti akan terlihat misalnya saya mau ambil yang ini saya klik saja dua kali maka nanti dia langsung masuk ada di dalam google docs kita nah ini gede bisa gak dikecilin bisa kita bisa geser ketika ini nanti juga disini bisa posisinya mau inline atau mau wrap text jadi dia nanti tulisannya juga akan mengikutinya atau mau break text tulisan atas bawah misalnya kita kalau pilih break text ini saya di tengah sini nah itu dia langsung tulisannya pindah ke atas dan pindah ke bawah atau mau behind text kalau behind text berarti dia adanya di belakang text seperti ini contohnya atau mau in front of text nah ini dia berarti tulisannya ada di depan text jadi text tertimpa dengan gambar yang ada nah ini kalau tadi saya contohkan inline maka dia seperti ini kalau kita geser posisinya seperti ini nah itu ini kalau inline kalau ini wrap text maka posisinya tulisannya bisa ada mengelilingi di sebelahnya atau kita geser dia langsung mengikuti kiri kanan text ini kalau kita memilihnya wrap text nah kalau break text berarti textnya akan di break dia akan pindah ke atas bawah kita lihat contohnya seperti itu saya sudah memberikan contoh bagaimana ketika kita mau insert untuk image lalu kita masuk lagi ke menu insert disini ada table biasanya kita suka membuat table misalnya dengan 3 kolom 4 baris perhatikan ketika pilih table disini ada table nah ini ada kalau ke kanan berarti 4 kolom ini kalau saya pilih 4 kolom kalau ke bawah ini berarti ini 3 nah kita lihat saja misalnya saya mau pilihnya begini ini posisinya 5 kolom 4 baris ya di bawahnya ada tulisannya 5 x 4 berarti 5 kolom 4 baris nah kalau sudah saya klik saja maka langsung terbuka seperti ini untuk table misalnya kita mau kasih nama disini nomor misalnya nama ya alamat nah terus nomor hp itu ya kan terus disini misalnya semester berapa gitu nah ini bisa seperti ini ini untuk insert table kita pilih lagi kita masuk lagi ke dalam insert bisa juga disini ada drawing bisa juga cat yang kita mau pilih cat bisa bar kolom line pie gitu ya atau mau pilih emoji ini juga bisa gitu atau mau pilih drop down juga bisa nah saya tidak membahas satu persatu karena ini pasti panjang sekali nah disini saya hanya memberikan tutorial yang singkat yang digunakan oleh bapak ibu teman-teman di dalam pembuatan karya tulis supaya bapak ibu bisa membuatnya dengan baik biasanya seperti tadi nomor halaman pada gak bisa terus bingung gak ada internet nah itu jadi perlu untuk diketahui jangan lupa untuk mengerjakan kuis yang saya sudah berikan gitu disini saya berharap sebenarnya di dalam video konten saat ini tutorial saat ini bisa semuanya tapi ternyata tidak mungkin ya dengan durasi yang ada sekarang ini ini sudah cukup lama maka nanti saya akan break saja sekarang kita akan masuk ke dalam microsoft docs nya saja supaya bisa lebih konsen pengerjaannya nah ini saja kan banyak disini ya nah disini kalau di tools ini kan ada spelling and grammar kita bisa lihat bagaimana kalau kita mengetik dengan spelling yang salah bahkan kita mau tahu dalam satu halaman atau seluruh file kita ada berapa banyak sih kata yang kita gunakan bisa langsung digunakan disitu nah ini banyak sekali ya bahkan untuk sotero nya saya juga tidak membahas khusus disini karena untuk sotero nya juga nanti akan dengan sesi sendiri seharusnya tetapi saya akan memberikan tutorial disini hanya sebatas bagaimana bapak ibu teman-teman membuat untuk menggunakan google docs ini menjadi lebih baik lebih enak bisa kerja sama-sama itu nah inilah keuntungannya sebenarnya ketika menggunakan google docs jadi pada saat nanti mimbingan bisa juga dengan google docs nanti pembimbing bisa langsung memberikan komentar di setiap data yang ada nah ini akan lebih baik dan ini akan lebih mudah misalnya saya memberikan contoh ketika mau memberikan komentar nah disini misalnya saya memberikan komentar bahwa tulisan ini di huruf besarkan saja atau huruf kapital saya tinggal sorot misalnya di daerah sini saya misalnya langsung klik kanan ketika saya klik kanan disini ada komen maka saya bisa memberikan komen nah itu nah ini sudah langsung komen saya misalnya disini mau menulis komen misalnya lebih baik menggunakan huruf kapital maksudnya huruf besar-besar semua lalu kita klik komen nah ini akan muncul komen ini mengarahnya ke sini itu ya jadi ini ketika di klik langsung ini komennya kelihatan itu jadi bapak ibu teman-teman akan lebih baik ketika menggunakan seperti ini di dalam membuat makalah apalagi tugas kelompok supaya semua bisa mengerjakan berbarengan bersamaan dengan satu file yang ada kelihatan semua siapa yang mengerjakan siapa yang tidak semua terlihat di sini ada rekam jejaknya gitu ya ini singkat-singkat saja jangan lupa tadi bagaimana untuk quiznya harus dikerjakan pada saat ini terbatas hanya sampai di google docs nah nantikan untuk google sheetnya saya akan buat di dalam video tersendiri jadi bapak ibu teman-teman untuk google sheetnya dalam waktu dekat nanti akan kita upload nah untuk saat ini jangan lupa tadi ada tugas ayo bapak ibu teman-teman jangan lupa kerjakan tugasnya quiznya dan bagi bapak ibu teman-teman kok sedikit sih ya kalau kita pelajari semuanya sekaligus dibahas pasti lama jadi saya memberikan yang penting-penting saja dulu supaya bisa mengerjakan karya tulisnya dengan baik dan benar mari bagi bapak ibu teman-teman jangan lupa berikan like dong di channel ini ya silahkan untuk yang mengerjakan quiz tulis di kolom komentar lalu di screenshot dan screenshot nya dilampirkan attachment di google classroom baru bisa mendapatkan nilai ingat sudah seperti biasa bagaimana cara penulisannya tidak berubah bagi bapak ibu teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel pembelajaran ini ayo jangan lupa dukung saya dengan klik tombol subscribe klik gambar loncengnya pilih semua notifikasi agar setiap ada video yang terbaru sudah dapat notifikasinya terlebih dahulu dan jangan lupa kalau ini memberkati share supaya banyak orang juga diberkati dengan video ini Tuhan memberkati salam transformasi selamat 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 sub indo by broth3rmax